Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi Antek Baalwi, Antek Habaib yang masih buta dengan sebuah kebenaran Tentunya terhadap tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Di dalam channelnya yang bernama Mustafa Al-Fakir Channel, dia menjelaskan tentang tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Akan tetapi bertolak belahkan dengan realita yang ada Ada beberapa catatan poin-poin yang akan saya tanggapi Dan durasi videonya itu lumayan cukup panjang 18 menit 26 detik Lebih lengkapnya para sahabat semuanya bisa disimak di channelnya Mustafa Al-Fakir Channel Sepertinya channel baru itu ya Baru dibuat 2023 Yang membuat saya tertarik untuk menanggapi Mustafa Al-Fakir Channel adalah Dia mengatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman adalah Imadiyah Al-Kadab menebar waks Poin yang pertama para sahabat Dia mengatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah pembenci ala wujud Ini ya menunjukkan bahwa betapa tidak pahamnya dia Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu tidak membenci ala wujud Kalau ala wujudin jelas itu keturunan ala wujudin itu bukan ala wujudin tapi ala wujudin Dan Kiyaji Imaduddin Usman Al-Bantani Ini membatalkan nasabnya para haba'id Itu bukan atas dasar kebencian Tidak Tapi atas dasar kebenaran Karena bermula banyak haba'id Yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam dirinya masih ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Akan tetapi ucapannya, perbuatannya, tindakannya sama sekali Tidak mencerminkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Istilahnya Kiyaji Imaduddin Usman Al-Bantani Itu bertanya apa benar keturunan Nabi semacam itu Begitu Dari pertanyaan itulah muncul sebuah penelitian Sebuah kajian yang dilakukan oleh Kiyaji Imaduddin Usman Al-Bantani Akhirnya dikaji, dibaca, diteliti kitab-kitab nasab ulama' terdahulu Khususnya kitab nasab abad kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan Dan didukung dengan manuskrip yang ada Serta diperkuat dengan tes DNA Sehingga hasil akhirnya ternyata Haba'id itu bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga Tesisnya Kiyaji Imaduddin Usman Al-Bantani Hei Mustafa Al-Fakir Itu bukan karena kebencian Dan otomatis Bukan menebar huap Bukan menebar fitnah Sehingga Kalau Anda Mustafa Al-Fakir Channel Ini mengatakan Kiyaji Imaduddin Usman Al-Bantani Al-Kadab Ini jelas Gelar Al-Kadab Ini Beralih ke Anda Karena Anda tidak ngomong Sebagaimana yang ada Kemudian yang kedua Dia Mustafa Mengatakan bahwa Kiyaji Imaduddin Usman Al-Bantani Ini sebagai Pembekal Nasab Mujadid Al-Nasab Sekali lagi Kiyaji Imaduddin Usman Al-Bantani Ini tidak pernah Mengaku Mengeklaim dirinya Sebagai Mujadid Al-Nasab Tidak pernah Yang Meng Ngembel-ngembeli Mujadid dan Al-Nasab Itu adalah Orang yang Setelah memahami Taksinya Kiyaji Imaduddin Usman Al-Bantani Dan apakah itu Sah-sah saja Ya sah-sah saja Ya sah-sah saja Yang terpenting Kiyaji Imaduddin Usman Al-Bantani Itu tidak pernah Mengeklaim dirinya Sebagai Mujadid Al-Nasab Tidak pernah Kemudian Kalau Anda Mengatakan bahwa Kiyaji Imaduddin Usman Al-Bantani Ini sebagai Pembekal Nasab Ini pohon besar Yang selama ini Pembekal Nasab Itu siapa Ya para habaib Pencuri Nasab Itu siapa Ya para habaib Gitu loh Ya Begitu loh Setelah diteliti Ternyata Ahmad bin Isad Ini tidak memiliki Anak Ubaidillah Lah kok habaib Ini menyantungkan Silsilah mereka Ada Ubaidillahnya Ya Yang pembekal Siapa Sebenarnya Yang pembekal Itu adalah Para habaib Lah apakah Apa Kiyaji Imaduddin Usman Al-Bantani Mengatakan bahwa Ahmad bin Isha Itu tidak Pernah memiliki Anak yang namanya Ubaidillah Ini ada Tendensinya Jelas ada Ya Di dalam kitab Asyajaratul Mubarakah Sefahru Rozi Mengatakan Bahwa Di dalam kitab Asyajaratul Mubarakah Disebutkan bahwa Anaknya Ahmad bin Isha Itu ada Tiga Yang pertama Muhammad Yang ada Di Rai Yang kedua Ali yang ada Di Ranglah Yang ketiga Adalah Hussein Yang ada Di Naisabur Wali Salahu Ibn Ya Ibn Ismuhu Ubaidullah Dan Ahmad bin Isha Tidak pernah Memiliki Anak yang namanya Ubaidullah Tidak pernah Tidak pernah Dan disebutkan juga Kata Habaid Ini Ahmad bin Isha Ini pernah hijrah Ke Hagarum Maud Padahal Tidak Tidak Pernah Dan Anak-anaknya Ini juga Tidak Menetap Di Hagarum Maud Berarti Yang Pembegal Nasab Itu Siapa Pembegal Nasab Ya Para Habaid Itu Sendiri Mustafa Al-Fakir Melek Saya Mengatakan Melek Jangan marah Saya Senyum Ya Jadi Kalau Anda Mengatakan Bahwa Giyaji Imaduddin Usman An-Bantani Ini sebagai Pembegal Nasab Sedangkan Anda Menggelari Giyaji Imaduddin Usman Dengan Gelar Al-Kadab Maka Gelar Al-Kadab Ini Pantas Disandang Oleh Inti Jangan Marah Kemudian Yang Ketiga Dia Mengatakan Ilmiah Jadi Dia Mengatakan Di dalam Videonya Yang ketiga Sesuai Dengan Catatan Saya Ilmiah Akan Tetapi Dibangun Antas Kebencian Dan Kedengkian Bukan Mencari Kebenaran Kemudian Ditebar Dengan Cacimaki Memfitnah Anda Mengatakan Ilmiah Ilmiah Itu Tujuannya Adalah Untuk Mencari Kebenaran Bukan Pembenaran Dan Itu Yang Dilakukan Mencari Kebenaran Mencari Kebenaran Bukan Didasari Kedengkian Yang Selama Ini Mencaci Siapa Bukan Gaji Imad Usman Al Bantani Malah Para Abaib Dan Budak-budaknya Itu Ya Dan Anda Sendiri Ya Anda Sendiri Mukanya Wajahnya Gaji Imaduddin Usman Al Bantani Ditumbil Anda Ini Secara Tidak Langsung Anda Menebarkan Kebencian Anda Menebarkan Cacimaki Apakah Anda Tidak Sadar Yang Tidak Sadar Yang Anda Buta Kebenaran Ya Yang Mencaci Maki Itu Siapa Ya Para Si Babi Si Anjing Saya Katakan Kepada Mustafa Saya Bilang Apakah itu Lumrah Ya Anda Lumrah Itu Dikatakan Sahabat Dari Mereka Ya Dari Mereka Lah Kok Anda Ngomong Sebaliknya Apa Tidak Pantas Kalau Saya Beri Gelar Anda Al-Qadhab Ayo Ya Yang Memfitnah Sekarang Yang Memfitnah Siapa Ya Yang Memfitnah Itu Siapa Yang Memfitnah Selama Ini Ya Para Budak Budak Baal Dan Para Habib Itu Yang Memfitnah Termasuk Anda Ya Termasuk Anda Kalau Anda Mengatakan Bahwa Asisnya Kiyaji Imadutin Usman Anbantani Ini Atas Dasar Kebencian Atas Dasar Cacimaki Coba Tunjukkan Kepada Saya Kalau Tidak Punah Dasar Bari Anda Memfitnah Di Haji Imadutin Usman Anbantani Memfitnah Fitnah Definisi Fitnah Itu adalah Fakut Bahatta Jadi Berbicara Menuduh Seseorang Tanpa Ada Dasar Bukti Tujuannya Apa Tujuannya Adalah Tasak Kukunas Waid La Lunas Membuat Seseorang Ini Menjadi Ragu Dan Menyesatkan Orang Anda Mengatakan Tidak Sesuai Dengan Sebenarnya Berarti Anda Ini Tujuannya Adalah Tasak Kukunas Waid La Lunas Gitu Ya Anda Sendiri Kok Tidak Sadar Sadar Kemudian Yang Keempat Menuduh Dia Mengatakan Bahwa GHC Imadutin Apa Pembela-pembela Intinya Begitu Pembela-pembela GHC Imadutin Usman Anbantani Ini Menuduh Yahudi Para Habak Memang Jelas Ya Memang Jelas Mereka Hasil Tes DNA Itu Berhaplu Grup G Bukan G1 Kalau G1 Itu Jelas Terkonfirmasi Sebagai Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alih Wassalam Kalau Tes DNA Berhaplu Grup G Mereka Bukan Keturunan Nabi Tapi Keturunan Yahudi Bener Dan Ini Sesuai Dengan Hasil Tes DNA Kalau Sesuai Dengan Hasil Tes DNA Ya Gak Namanya Fitna Ngada-ngada Kamu Ini Kemudian Dia Mengatakan Apa Caranya Ini Seperti Cara GHC Imadutin Usman Anbantani Dan Pembela-pembelanya Begitu Seperti Komunis Mengadu Domba Menyebar Fitnah Menebar Teror He Yang Suka Mengeksekusi Itu Siapa Ya Para Habaib Dan Budak-budaknya Itu Yang Suka Menyebarkan Fitnah Itu Siapa Ya Para Habaib Dan Budak-budaknya Itu Yang Mengadu Domba Siapa Ya Para Habaib Leluhur Orang Lain Diklaim Seperti Bin Yahya Lua Apa Itu Tidak Mengadu Domba Apa Itu Tidak Memfitnah Jelas Ya Sejarah N.O.D. Kaburkan Sejarah Jatman Dikaburkan Apakah Ini Tidak Mengandung Unsur Mengadu Domba Jelas Mengadu Domba Yang Bener Domba Yang Keenam Ini Yang Terakhir Dari Catatan Saya Sebenarnya Banyak Tapi Saya Apa Saya Tulis Yang Intinya Dia Mengatakan Masyarakat Sama Intinya Bahwa Masyarakat Di Indonesia Ini Kedudukan Sama Tanpa Ada Perbedaan Perubumi Dan Perubumi Yang Selama Ini Yang Membedakan Itu Siapa Ya Perhabaib Kita Kita Tidak Tidak Yang Membedakan Itu Siapa Mereka Habaib Habaib Satu Habaib Yang Buduh Lebih Puli Dari 70 Kiai Yang Alim Ini Apa Bukan Diskriminasi Jelas Diskrimasi Melek Melek Ojo Turwai Ya Mustafa Al-Fakir Melek Yang Selama Ini Mengatakan Bahwa Wanita Manitanya Ini Haram Menikah Dengan Peribumi Yang Bukan Dari Golongan Mereka Siapa Ya Habaib Melek Dong Anda Ini Melek Ya Itu Saja Saya Tunggu Balasannya Saya Tunggu Ya Saya Tunggu Balasan Dari Mustafa Al-Fakir Itu Para Sahabat Semuanya Dimanapun Anda Berada Yang Terakhir Saya Mengatakan Bahwa Kejahatan Kejahatan Yang Telah Dilakukan Oleh Para Habaib Saya Mengatakan Jama' Habaib Bukan Habib Karena Memang Tidak Satu Dua Tiga Lagi Yang Melakukan Tapi Lebih Dari Itu Karena Mereka Sudah Menyebarkan Kemungkaran Secara Terbuka Maka Wajib Bagi Kita Untuk Menasihati Secara Terbuka Al-mungkaru Ida'u'lina Fayajibu Ingkaru Alanan Jadi Kalau Kemungkaran Itu Sudah Diperjelas Dipertontonkan Sudah Dipublikan Maka Kita Menasihati Ya Juga Dipublikan Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai